Siapa sih yang mimpin negeri ini sebenernya? Gue gak ngerti, gue gak ngerti, gue gak paham Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faisah Berkomentar soal laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Ke Kongres Amerika Serikat terkait kemungkinan pendirian pangkalan militer Cina Di sejumlah negara termasuk Indonesia Nah, Bapak Menlu akhirnya angka bicara brand Kemarin saja mimin memberitakan Katanya berita ini dari mana, dari mana, dari mana ya Akhirnya brand Bapak Menlu Republik Indonesia angka bicara Nah brand dengan demikian Dan berita ini bukan hanya isu atau berita yang kaleng-kaleng sarden Nah ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan brand Bagaimana kira-kira pendapat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng brand Siapkan kopi dan nikmatin videonya Usut punya usut brand Yang mengatakan hal tersebut tidak memungkinkan Karena konsep politik luar negeri Republik Indonesia Yang memegang teguh sikap bebas aktif Jadi bebas aktif lah brand Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif Tidak membuka ruang untuk adanya kerja sama militer semacam ini Dengan negara manapun Hal ini disampaikan pesan singkat brand Kamis tanggal 3 kemarin Nah jika pendapat kalian bagaimana Cina membuat pangkalan militer di Indonesia Mungkin atau tidak mungkin Sependapat dengan Bapak Menlu Atau punya ide lain brand Silahkan adu baju di kolom komentar Menlu Republik Indonesia juga mengatakan Tidak mungkin adanya kerja sama semacam ini Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN Yang damai, bebas, dan netral Dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara Kalau menurut Mimin sih Tidak semua negara Asia Tenggara bisa Ataupun sepakat tidak adanya pangkalan militer brand Kayaknya usut punya usut Militer China berpotensi besar Membuat pangkalan militer antara di Myanmar ataupun di Laos Jadi seperti itulah Menurut pandangan Mimin atau pengamat militer yang abal-abal Brand Nah sebelumnya laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat Atau Pentagon ke Kongres menyebut bahwa China tidak membangun pangkalan militer di sejumlah negara Jadi sempat geger lah brand seperti kamu dengan mantanmu Sempat geger Nah laporan itu berjudul Military and Security Development Involving the Papal Republic of China Wah lepotan ya brand bahasa Inggrisnya Dikutip dari website www.defenko Militer Amerika Serikat menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia Seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Tanzania, Anggola, Tajikistan Dan termasuk yang terakhir ditargetkan adalah negara kesatuan Republik Indonesia Usut punya usut Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan Untuk mendukung proyeksi angkatan laut udara dan angkatan darat Tulis laporan itu dikutip kamis tanggal 3 kemarin brand Usut punya usut AS menyebut Cina menggunakan proyek Bell and Rot sebagai perantara dengan sejumlah negara termasuk Indonesia Turut menjadi pesertanya brand Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan komunis Cina ini kok Bisa-bisanya menggandeng banyak negara brand Nah proyek ini merupakan program yang diinisiasi presiden Cina Yakni Bapak Xi Jinping pada tahun 2013 lalu Yang bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran Untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara Asia dan sekitarnya brand Dimana menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya Hingga 150 miliar USD atau setara brand 2,1 triliun rupiah per tahun Wow, duitnya Cina sungguh-sungguh luar biasa bukan brand Bagaimana menurutmu terkait hal ini silahkan adubacot di kolom komentar Usut punya usut brand Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka Wow, pokoknya Cina ini menggunakan duit untuk meluluhkan hati negara-negara yang ingin dibuat pangkalan militernya Brand kira-kira Indonesia tertarik dengan duit Cina atau tidak? Silahkan adubacot di kolom komentar Saat ini brand Cina menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri Termasuk kehadiran tentara pembebasan rakyat Cina di wilayah negara lain Termasuk pangkalannya di Jibauti Tulis laporan itu lagilah brand Beberapa proyek Cina dapat menciptakan potensi keuntungan militer Seperti akses ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan Sebelum dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh samudera Hindira Lamut Mediterania Laut Atlantik untuk melindungi minat yang berkembang Usut punya usut brand Pentagon juga menyebut soal Cina yang tengah mengadakan stok hulu ledak nuklir dalam satu dekade mendatang Saat ini brand Usut punya usut Cina memiliki 200 hulu ledak nuklir Bisa kalian bayangkan brand 200 hulu ledak nuklir Satu persatu ditaruh negara-negara tangga ya Hancur lah brand Meskipun begitu Sebagaimana ditulis rater Pihak Cina tentu membantah hal tersebut Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Jingyin menyebut laporan itu sangat bias Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar Akhir-akhir ini brand ramai Cina akan bangun pangkalan militer di Indonesia Akhirnya Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia angkat bicara Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan bakal hantam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye